Terulang tiga kemarin Terulang tiga kemarin itu Sudah hampir 75% Sampai hari ini Bergerak terus Bergerak terus Mudah-mudahan Paling kadang pada saat akhir tahun itu Kadang di bawah 90% Dan harapan kita Bisa mencapai 90% Dengan kondisi seperti ini Kita terus berupaya juga Melakukan penergian-penergihan Kepada penergian pajak Yang Masih Ada tunggakan Dan sebagainya Kita melakukan penergian-penergihan Sehingga target yang di 2016 Bisa paling kadang 90% Tadi yang saya sudah kasih Pak yang kemungkinan yang bisa 100% itu Restoran Jadi yang kemungkinan bisa 100% itu Dengan kondisi yang sekarang ini adalah restoran Nah restoran Kemudian Pajak penerangan jalan Jadi dua item itu Dari sektor pajak Yang bisa 100% mencapai target Yang sudah kita tetapkan Di perubahan Kalau pajak hiburan Pak yang Pajak hiburan Sampai saat ini Masih di 70% Dan itu Kalau 100% Kecil kemungkinan bisa tercapai Dengan kondisi seperti ini Kan Dengan kondisi hiburan yang Sepi seperti ini Ditambah Pembatasan jantai yang ini Itu berdampak Tentu sangat berdampak Karena paling maksimal Mudah-mudahan kita bisa 80% Di akhir tahun nantinya Untuk sektor pajak hiburan Kalau di hiburan itu Item apa aja yang Yang paling menjanjikan Pak? Nah item yang paling menjanjikan Yang sekarang ini adalah Karoke Karoke sama Tontonan bioskop Jadi dua item itu Yang paling menjanjikan Nah dulu primadonanya kan Diskotik Karena diskotik Area bar itu ada tutup Kemudian ada Pembatasan jam tayang Nah ini mungkin Ada dampak juga Terhadap penerimaan Dari sektor pajak hiburan Khususnya diskotik tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.